Heksin Ho Si Rase Hitam Jilid 7. Selanjutnya dikatakan bahwa Pek Lian Kau telah melakukan tugas suci yang telah diperintahkan Tian, Tuhan, mengusir penjajah boan dan mendirikan kembali kerajaan bangsa sendiri. Tetapi kalau mereka bekerja tanpa rencana akan sia-sia saja usaha mereka. Demi untuk terlaksananya maksud mereka, maka mereka harus sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai kerajaan yang akan mereka bentuk kepada siapa mereka memberikan kesetiaan. Pimpinan pusat di Anhui telah membuat beberapa keputusan penting. Mereka menetapkan untuk mendirikan kembali kerajaan Taibeng Tiau. Dan pimpinan pusat telah berhasil menemukan seseorang yang masih memiliki sangkutan darah dengan keluarga Raja Taibeng Lao ditetapkan orang itu akan menduduki tahta. Orang itu bernama Ong Kwat Seng dan kini sudah berada di markas pusat di Keresi Denan Hang Yang Hau, di Provinsi Anhui. Tepuk tangan rioh mengiringi wakil dari pusat itu turunlah di adari mimbar. Tiba-tiba dari sudut ruangan terdengar seseorang minta diberi kesempatan mengutarakan pendapatnya. Seorang pemuda tinggi kurus tampak bangkit dari tempat duduknya. Orang itu tampak masih muda sekali mungkin belum 20 tahun, kulitnya hitam kelam, wajahnya buruk dan tidak sesuai dengan pakaiannya sebagai si ucai, pelajar. Orang-orang yang belum mengenalnya hanya heran melihat usianya masih begitu muda. Cuon-cuon dan saudara delapan sekalian, urayan tua wakil dari pusat sebagian memang tidak dapat disangkal kebenarannya, tetapi sebagian pula kurang tepat katanya yang tidak salah, memang kita berjuang untuk rakyat, untuk membebaskan tanah air dari penjajah dan membela rakyat yang tertindas, setiap orang yang berjiwa patriot sejati tentu setuju. Keputusan yang diambil pusat untuk mendirikan kerajaan Beng justru yang tidak tepat. Mengapa kita harus membangun kembali kerajaan Beng? Apakah kita tidak dapat mendirikan dan membangun kerajaan lain? Bukti yang ada, sampai tanah air kita ditelan penjajah karena salah urus dari raja-raja Beng, setelah dari Cugoan Chiang dan Engwok Kun, seketika gemparlah orang-orang yang berkumpul di ruang tersebut. Beberapa orang wakil pusat tidak puas, mereka tersinggung oleh bantahan pemuda itu. Segera salah seorang berbisik kepada Hian Seng Cu menanyakan siapa pemuda itu, dan apa kedudukannya dalam lingkungan Pek Lian Kau setempat. Hian Seng Cu sendiri tidak mengenal siapa pemuda itu. Dan mereka tambah heran karena tidak seorang pun di antara anggota Pek Lian Kau mengenal pemuda itu. Hian Seng Cu seorang bangkit. Siang Kong, sebelum kau bicara lebih jauh, aku ingin sekali mengetahui siapakah kau dan apa kedudukanmu dalam lingkungan kita. Mengapa kita belum pernah berjumpa? Kedatanganku hanyalah disebabkan aku seorang Han, dan berkepentingan dalam urusan besar seperti ini. Aku bisa disebut Hexin Ho, sudah tentu jawaban pemuda itu menggemparkan orang-orang di situ. Peraturan dalam perkumpulan rahasia seperti Pek Lian Kau itu biasanya sangat keras dan setiap orang yang bukan anggota yang berani menyelundup masuk, tentu akan ditangkap dan dihukum sebagai matumata. Tetapi menghadapi si rase terbang yang sakti mereka jadi ragu-ragu. Oleh karena pemuda itu, H. C. K. Sin Ho telah dipuja oleh seluruh rakyat O. Wipak sebagai malaikat dan sangat dikagumi. Hian Seng Cu tersadar di saat keadaan jadi kacau berisik, dia mengetuk-ngetuk meja dengan keras untuk menenangkan keadaan. Siang Kong, menurut pengakuanmu kau bukan anggota Hexin Lian Kau. Kami memiliki larangan jika bukan anggota tidak dapat hadir dalam rapat kami dengan diam-diam, kata Hian Seng Cu. Tetapi perjuangan yang Cuon Cuon tengah lakukan untuk kepentingan membebaskan tanah air dari penindasan penjajah. Kukira itu sudah menjadi tugas seluruh rakyat. Dan sebagai rakyat Han, tentu aku pun memiliki hak untuk ikut memikirkan dan menyumbangkan teraga. Perjuangan yang kalian lakukan adalah untuk kepentingan rakyat. Tetapi, sudahkah Cuon Cuon mengambil keputusan dengan memintai pendapat rakyat dulu? Dan Cuon Cuon bisakah menganggap aku sebagai wakil dari rakyat Jelata? Kata-kata Hexin Ho dipotong wakil dari pusat yang khawatir bahwa Hexin Ho bisa merubah pendapat para anggota Pek Lian Kau yang hadir. Saudara-saudara, jangan mendengarkan perkataannya. Orang ini tentu mat-mat-tau pemerintah yang sengaja datang untuk mengacau rapat yang kita adakan. Tangkap dia dan hukumlah sebagaimana mestinya. Wakil pusat belum pernah mendengar perihal Hexin Ho tetapi anggot Pek Lian Kau setempat telah mendengarnya. Mereka takut dan juri untuk nama besar Hexin Ho, sehingga mereka diam saja. Wakil pusat itu mengisyaratkan kepada rekan-rekannya yang bersama-sama datang dari pusat, melompat menghampiri Hexin Ho. Hexin Ho ketawa memang sudah kuduga bahwa di sini tentu terdapat pengkhianat. Seorang mat-mat-tau pemerintah Boan yang telah berhasil merampas ke dalam perkumpulan ini. Tetapi sungguh tidak kusangka bahwa yang kujumpai adalah Song Siewiei Taijin, yang juga telah berhasil mencapai kedudukan begitu penting di pusat Pek Lian Kau, katanya sambil menunjuk ke salah seorang dari keempat wakil pusat itu. Orang itu bertubuh kurus kecil, mukanya licik sekali dan matanya yang tajam menunjukkan dia hebat sekali kepandainya. Ucapan terakhir Hexin Ho tentu saja mengejutkan dan menggemparkan semua anggota Pek Lian Kau. Mereka sudah lama mendengar cerita dari rakyat perihal tindakan akan Hexin Ho yang membela kebenaran dan keadilan, maka mereka percaya kata-kata pemuda itu bukan sekedar tuduhan belaka. Tidak demikian dengan keempat wakil dari pusat itu. Tuduhan itu telah membuat keempat wakil pusat jadi murka. Mereka telah sering tak bergerak untuk mengeroyok si pemuda tanpa memperdulikan nama besar dan kehormatan mereka lagi. Hexin Ho benar bukan pemuda sembarangan. Mudah sekali dia mengelakkan serangan itu dan berhasil membebaskan diri. Dalam sekejap metu dia telah berdiri di belakang orang yang dituduhnya tadi dan tangannya meluncur ke arah Hang Tai Hiat di belakang telinga orang itu. Orang sisong itu memiliki kepandain hebat, bagaikan memiliki metu di belakang serangan pemuda itu telah berhasil dihindarkan. Dalam sekali gebrakan seperti itu Hexin Ho mengetahui di antara keempat wakil, justru orang sisong itu yang terhebat kepandainya. Hexin Ho mengerti bahwa dalam pertempuran itu dia tidak boleh membuang-buang waktu. Dan karena itu Hexin Ho telah melancarkan serangan-serangan ke bagian-bagian yang berbahaya dari lawan-lawannya. Salah seorang wakil dari pusat telah melancarkan serangan, namun kesempatan itu dipergunakan Hexin Ho untuk menotok uluh hati orang itu, yang segera rubuh terjungkal rekan-rekan orang yang rubuh itu tentu saja murka. Mereka melancarkan serangan yang sangat berbahaya dan tanpa segan-segan lagi. Tetapi amarah dan wakil-wakil pusat Pek Lian Kau justru merugikan mereka sendiri. Mereka jadi kurang waspada dan menyerang bertubi-tubi tanpa memikirkan pembelaan diri. Bagaikan kilat tubuh Hexin Ho berkelebat di antara ketiga lawannya. Metode dari kedua lawannya yang kurang gesit segera berkunang-kunang. Segera terdengar dua teriakan lemah, disusul rubuhnya kedua lawan itu. Kini Hexin Ho hanya menghadapi orang sisong itu, yang menjadi cemas melihat ketangkasan pemuda bermuka hitam itu. Dalam beberapa jurus saja orang sisong itu sudah panik menghadapi serangan Hexin Ho. Hian Seng Chu menyadari tidak bisa mendiamkan saja sepak terjang Hexin Ho, yang bisa menimbulkan perpecahan dalam tubuh pergerakan Pek Lian Kau. Dia mengisyarakan kepada Teng, Keng, Ho, dan kawan-kawannya yang lain untuk maju. Tetapi agaknya Hexin Ho sudah lebih dulu menduga apa yang akan terjadi. Dia segera berseru, Saudara-saudara jangan merugikan diri sendiri, aku bermaksud baik terhadap kalian, orang sisong ini pengkhianat. Pengikut Kiantong yang datang kemari dengan belasan si Yeweye dari Istana Raja, yang telah berada di luar desa atau kini telah mengurung gedung ini. Maka dari itu, persiapkan diri kalian untuk menghadapi mereka. Setelah kurubuhkan orang sisong ini, akan kubantu kalian untuk menghadapi mereka. Hian Seng Chu dan kawan-kawan Aya tentu tidak akan percaya perkataan Hexin Ho, kalau saja di saat itu mereka sudah mendengar suara ribut dan beradunya senjata di luar gedung. Untuk sejenak lamanya Hian Seng Chu dan kawan-kawannya jadi tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka disadarkan oleh teriakan kawan-kawan mereka yang tengah berjaga di luar, rupanya penjaga di luar sudah tidak sanggup menghadapi terjangan lawan dan berteriak minta pertolongan. Kini mereka percaya penuh kata-kata Hexin Ho. Seluruh orang termasuk Hian Seng Chu telah keluar. Dan di saat itulah Hexin Ho memusatkan seluruh tenaganya untuk merubuhkan lawannya secepat mungkin tetapi orang sisong itu licin seperti belut, tidak mudah cepat-cepat dirubuhkan, karena berhasil berkelit ke sana kemari. Namun Hexin Ho telah melancarkan serangan dengan hebat untuk mencegah orang sisong itu keluar menggabungkan diri dengan si Yoye-siyoye di luar. Sementara itu di luar sudah berkali-kali terdengar teriakan kesakitan dan rubuhnya beberapa orang. Umumnya anggota Pek Lian Kau memiliki kepandayan yang sedang-sedang saja, maka Hexin Ho menyimpulkan yang rubuh itu tentu anggota Pek Lian Kau. Dia jadi gelisah sendiri. Orang sisong itu menyadari kegelisahan lawannya, dia jadi girark dan telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi, sehingga Hexin Ho tambah gelisah. Tetapi dalam girangnya, dia jadi lupa daratan. Pemusatan tenaganya juga tidak sepenuh lagi. Dan serangannya membabi buta. Pertempuran telah berjalan sepuluh jurus lagi, suatu saat orang sisong telah menyerang tepat bahu Hexin Ho, sehingga terhuyung mundur beberapa langkah. Kegembiraan orang sisong itu memuncak. Inilah kesempatan terbaik baginya, tidak boleh disiasiakan. Dengan bernafsu dia telah menubruk, tangannya diulurkan untuk menerkam jalan darah Kiekut Hiat di bahu musuhnya. Dengan demikiannya akan dapat membuat musuh itu tidak berdaya dan akan menangkap hidup-hidup. Tetapi di saat itulah Hexin Ho merebahkan tubuhnya di lantai dengan kedua tangannya menekan lantai. Kakinya saling susul menerjang ke arah dada, perut dan pinggang musuhnya yang tengah menubruknya. Itulah tipu terhebat dari Kim Cho Ahu An Sin, ular remas membalikan tubuh, salah satu ilmu yang hebat dari Lian Ho An Tui. Jitu sekali dada dan perut orang Si Song terkena tendangan luar biasa itu. Disertai teriakan kesakitan, terlemparlah dia. Sampai beberapa tombak. Dan tidak dapat bangkit lagi. Hexin Ho telah melompat bangkit dan menuju keluar. Memang cukup besar kerugian di pihak Pe Lian Kau. Hampir 50 orang anggota perkumpulan itu menggeletak di tanah terluka parah siowia-siowia yang tengah bertempur itu adalah pahlawan kelas 1 di Istana Raja. Hanya Hian Seng Chu dan Tong Keng Hock yang masih bisa mengimbangi. Dengan mengandalkan jumlah yang banyak mereka memang dapat mempersibuk siowia-siowia itu, tetapi untuk merubuhkan pengawal istana itu dibutuhkan kepandayan. Siowia itu berjumlah 15 orang, dan dengan datangnya Hexin Ho dia bisa mengikat 4 orang siowia, sehingga tinggal 11 orang yang dihadapi orang Pe Lian Kau. Dengan kepandayan Kong Chiu Ji Pe Kyo, tangan kanan kosong menerobos ratusan golok, dia telah membuat siowia-siowia itu sibuk. Bukan main siowia-siowia itu terkejut sekali melihat datangnya lawan tangguh dan hebat ini. Dengan cepat pula Hexin Ho berhasil merubuhkan seorang siowia dengan kibasan tangan bajunya yang menghantam telak sekali metu siowia itu. Sambil mengeluarkan suara anjuran kepada beberapa kawannya siowia-siowia yang lainnya telah menerjang maju. Hexin Ho mudah sekali melayani siowia-siowia itu, yang umumnya bersenjata golok. Dan secara beruotun dia telah berhasil merubuhkan beberapa orang siowia lagi. Sementara itu di sekeliling Hexin Ho masih berlangsung terus pertempuran kacau antara 200 orang lebih anggota Pek Lian Kau melawan 10 orang siowia. Korban yang jatuh telah semakin banyak. Pertempuran tersebut tampaknya akan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaiannya tetapi tiba-tiba sekali dari arah bukit tidak jauh dari tempat itu terdengar hentakan akan marah, disusul muncul tiga sosok bayangan hitam berlari-lari saling susul. Yang dua di belakang rupanya menjajar yang seorang di depan. Mereka memiliki kepandaya ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Dalam sekejap metu saja sudah di dekat tempat tersebut. Setelah terpisah hanya beberapa puluh tombak dari gelanggang pertempuran, mereka ketiga orang itu rupanya terkejut melihat pertempuran yang tengah berlangsung. Tetapi yang berdiri di maka itu sudah segera mengerti apa yang tengah terjadi. Sambil mengeluarkan seruan nyaring dia telah melompat ke depan, langsung ke arah gelanggang pertempuran. Dengan pedangnya yang berkilauan di bawah sinar bulan yang baru memperlihatkan diri, tanpa ragu-ragu dia telah menyerbu ke tengah pertempuran dan melancarkan serangan hebat ke arah si Ewe yang terdekat. Beberapa anggota pekelian kau yang datang melihat orang itu jadi girang. Si Ewe yang diserang itu segera menangkisnya, tetapi dia jadi kaget bukan main karena seketika itu juga goloknya putus tertabas pedang, rupanya pedang lawan sebatang pedang mustika. Sementara itu kedua pengejar orang yang haru datang itu telah berdiri sejenak dalam perasaan heran. Namun akhirnya mereka pun melompat ke tengah gelanggang pertempuran dengan gerakan yang sengat gesit sekali. Tanpa menantikan sampai kaki mereka menginjak tanah, serta merta keduanya sudah melancarkan serangan kepada si Ewe itu dengan mempergunakan pedang mereka. Anggota pekelian kau bersorak girang. Kini mereka yakin bahwa kedua orang terakhir itu pun bukan musuh. Tidak mengherankan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa kedua pemuda yang baru datang memiliki kepandaian beskitu tinggi adalah dua jago muda yang kebetulan tiba di tempat itu karena mengejar seseorang dan mereka tidak lain dari Chie Beng dan Chie Jin. Malam I.I.U. Chie Beng dan Chie Jin telah tidur siang-siang namun di tengah malam dia mendengar seseorang berjalan di atas rumah penginapan dengan langkah ringan. Orang biasa mungkin tidak akan mendengarnya, tetapi Chie Beng dan Chie Jin telah mendengar jelas dan telah cepat melompat turun dari pembaringan dengan ringan. Mereka pun telah cepat-cepat mempersiapkan senjata mereka samar-samar mereka masih melihat sesosok tubuh ketika keduanya telah melompat ke atas genting rumah penginapan dan segera mengejarnya. Di dalam rimba perselatan memang banyak sekali peristiwa aneh. Oleh karena itu Chie Beng dan Chie Jin tidak mau segera menarik kesimpulan apakah orang itu seorang jahat atau baik. Mereka terus juga mengikutinya. Dengan cepat bayangan itu telah berjalan cukup jauh, karena belum memastikan maksud orang itu, maka mereka pun berlaku hati-hati agar tidak terlihat setelah melewati 20 rumah lebih, sosok bayangan itu tampak telah melompat turun dan mendekati sebuah jendela yang masih tampak terang. Bayangan itu mengintai ke dalam ruangan tersebut, agaknya dia bimbang untuk melompat masuk. Tentu saja hal itu membuat Chie Beng dan Chie Jin jadi haran. Apa maksud orang itu? Tidak lama kemudian tampak pintu kamar terbuka, dan masuklah seorang gadis yang jika dipandang sepintas lalu dari kejauhan tidak cantik. Tetapi gerak-geriknya dan potongan tubuhnya sangat menarik. Sosok bayangan yang berada di luar jendela sudah hendak bergerak, tetapi kemudian dia membatalkan maksudnya, karena di belakang gadis itu masih terdapat seorang tua kurang lebih 50 tabun. Agaknya ayah si gadis. Dari tempat persembunyiannya, kedua saudara Chie itu dapat melihat orang tua dan gadis itu bukan sembelarangan orang. Sikap mereka agung walaupun tubuh mereka tampaknya lemah. Tentunya ayah puteri itu adalah keluar agak terpelajar. Ayah dan puteri itu telah bercakap-cakap dengan suara yang perlahan, dan orang yang bersembunyi di luar jendela ketika mendengar percakapan anak dan ayah itu tampaknya terkejut, sehingga dia memperlihatkan diri di jendela. Ayah itu terkejut, menoleh dengan ketakutan sedangkan si gadis telah berteriak tertahan. Namun sesaat kemudian orcing tua itu lenyap kagetnya, kini wajahnya memperlihatkan kemarahan yang seagat. Dalam marahnya itu, orang tua tersebut tidak dapat berkata-kata. Sedangkan orang di luar jendela itu hanya menatapnya dengan tertegun. Bangsat! Sungguh berani kau datang mengganggu lagi caci orang tua itu setelah berhasil menindih goncangan hatinya. Lalu dengan suara yang keras dia telah berteriak, Maling! Ada maling! Tangkap! Tangkap seketika terdengar teriakan seperti itu, tamu tidak diundang jadi terkejut. Tubuhnya melompat dan sesaat kemudian dia telah berada dalam kamar. Dengan wajah ketakutan, erang tua itu mundur sambil menarik tangan si gadis. Tetapi sudah jelas bahwa mereka tidak akan dapat meloloskan diri lagi dari orang yang berkepandaian memang tinggi itu. Cie Beng dan Cie Jin, yang sejak semula sudah bersiap sedia untuk turun tangan, tentu saja tidak tinggal berpeluk tangan. Seketika itu juga, mereka telah melompat bagaikan dua ekor garuda. Dan mereka telah melompat masuk ke dalam kamar berada di belakang tamu tidak diundang itu. Jahanam Kotor, rasakan pedangku ini, bentak Cie Beng sambil menyerang dengan gerakan indyang posan, kipas mustika indyang. Tetapi kepandaian orang itu ternyata berimbang dengan kepandaian Cie Beng, dia berhasil mengelakannya dengan mudah dan lalu menangkis. Dan Cie Beng tidak berani beraya lagi, dengan tenaga yang lebih besar telah melancarkan serangan lagi. Keru serangan Cie Beng hebat sekali hampir-hampir orang itu kehilangan senjata karena benturan itu. Penjahat itu merasakan bahwa dia sudah tidak memiliki harapan lagi, terlebih lagi kalau Cie Jin sesaat lagi turun tangan mengeroyuknya. Karena ayah si gadis juga berteriak-teriak minta tolong, maka tamu tidak diundang itu akhirnya telah memutuskan untuk berlalu. Setelah itu, dengan kecepatan seperti terbang, dia melarikan diri dengan mengambil arah utara. Cie Beng dan Cie Jin tidak mau membiarkannya lari dengan begitu saja di samping menbeici perbuatannya, mereka pun ingin sekali mengetahui siapakah sesungguhnya orang itu, yang ilmu silatnya berasal dari perguruan Bu Tong Pai. Cie Beng dan Cie Jin mengetahui itu, karena dia telah mempelajari berbagai sarinya ilmu silat cepat-cepat mereka telah mengejarnya. Dan dalam waktu yang singkat mereka telah berada di luar kota. Sementara itu, agaknya si penjahat menjadi jengkel, dia melihat kedua saudara Cie itu tidak mau melepaskan dirinya. Dan dia mempercepat larinya. Itulah sebabnya Cie Jin dan Cie Beng bisa tiba di tempat yang tengah berlangsung pertempuran itu. Dan Cie Jin maupun Cie Beng tidak bisa berpeluk dengan, melihat rakyat. Kampung itu yang tengah bertempur melawan orang-orangnya pemerintah Bu An. Tidak bersusah piah, akhirnya semua musuh-musuh itu telah berhasil dirubuhkan mereka, ada si Wia yang terluka dan ada yang segera terbinasa di saat itu juga, enam tahun yang lalu di rumah guru mereka di Sinkiang, ketika orang-orang yang hendak mencari balas kepada gurunya, mereka melihat betapa semua lawan itu telah dibinasakan. Dan kini Cie Tae Jin dan Cie Beng melihat anggota Pek Lian Kau juga membinasakan si Wia-sia Wia yang terluka walaupun si Wia-sia Wia itu memohon-mohon pengampunan. Mereka sudah mengetahui siapa pemimpin kami dan di mana kami mengadakan pertemuan, maka jika dibiartan hidup, bisa mendatangkan bencana untuk kami, berkata beberapa orang Pek Lian Kau. Cie Beng dan Cie Jin menoleh kepada Hexin Ho. Tetapi ternyata pemuda itu sudah tidak berada di tempat itu. Sementara Hian Seng Chu, Tong Keng Hok dan pemimpin Pek Lian Kau setempat yang telah menghampiri mereka untuk menyatakan terima kasih, Cie Beng hendak mempergunakan kesempatan tersebut menanyakan perihal Hexin Ho, tetapi sebelum mereka sempat mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba dari bagian belakang rumah itu terdengar teriakan minta tolong, disusul bentrokan senjata dan caci maki sengit. Semua orang terkejut. Cie Jin dan Cie Beng cepat-cepat melompat ke dalam ruangan rumah diikuti yang lain. Mereka berpapasan dengan seorang lelaki kurus tinggi berpakaian serba putih, yang melihat masuknya rombongan itu telah merobah haluan dan melompat ke atas genting. Di dalam terdengar teriakan, Kongcu diculik. Kongcu diculik ikongcu di bawah orang. Tolong el tolong. Semua orang jadi terkejut, karena mereka melihat lelaki kurus berpakaian putih itu memang memanggul tubuh seseorang yang terkulai yang tidak lain dari putra Tong Teng Hok. Kecuali Cie Beng dan Cie Jin, yang lainnya mengejar. Dan dari pelayan-pelayan rumah itu, kedua saudara Cie mendengar cerita penculikan itu, di mana ternyata yang mencelik adalah orang sisong yang berhasil membebaskan dirinya dari totokannya dan di saat pelayan itu tengah berteriak, justru Hexin Ho telah tiba dan mengejarnya. Semua orang pekelian kau telah menghela nafas dalam-dalam dan mereka berduka, karena mereka nihil melakukan pengejaran. Dan Tong Teng Hok maupun yang lain hanya mengharapkan agar Hexin Ho berhasil mengejar orang sisong itu dan berhasil membawa pulang putra Tong Teng Hok. Saat itu Hexin Ho yang tengah melakukan pengejaran kepada orang sisong itu jadi penasaran, karena walaupun dia telah mengejar 15 li lebih, tetap saja tidak berhasil sedikit demi sedikit memperpendek jarak pisah mereka. Lewat pula limali, agaknya sudah tidak perlu ditunggu terlalu lama lagi untuk menyusul sisong itu. Setelah lewat lagi tujuli, jarak antara satu mereka sudah tinggal setombak lagi. Kini setiap waktu sudah dapat diharapkan bahwa Hexin Ho akan menyerang orang sisong itu dan orang sisong sudah putus asa karena dia memang tidak sanggup untuk melawan Hexin Ho terlebih lagi. Kini tengah membawa puteranya Tong Teng Hok, memang bisa saja dia melepaskan tawanannya dan melarikan diri sekerasnya untuk meloloskan jiwanya. Tetapi tanpa putera Tong Teng Hok sebagai panggungan, tidak dapat dia memaksa tokoh pekelian kau menyerahkan diri kepada pemerintah. Tetapi jiwanya sendiri tentu saja dianggapnya jauh lebih berharga dari putera Tong Teng Hok. Dengan pertimbangan begitu, dia hendak melontarkan tubuh puteranya Tong Teng Hok ke arah pengejarnya. Di saat itu mereka sudah mendekati suatu gerombolan pohon-pohon. Tetapi di luar dugaan segera muncul serombongan orang yang masing-masing memegang senjata terhunus dan sudah bersiap pula untuk menyerang dengan senjata rahasia. Sebagai seorang yang merasa dirinya berdosa, orang si Song itu tentu saja tambah ketakutan, karena menduga orang itu segajah hendak menghadangnya orang-orangnya pekelian kau. Tetapi sesaat kemudian dia jadi girang, langkah lega hatinya ketika tanpa menghiraukan orang si Song itu sama sekali, semua penghadangnya itu telah menghujani Hek Sin Ho dengan senjata rahasia. Itulah benar-benar suatu pertolongan yang tidak terduga, tanpa menoleh lagi dia segera lari sekuat tenaganya. Sebaliknya Hek Sin Ho terkejut sekali diserang tiba-tiba begitu. Untung saja Hek Sin Ho memiliki kepandayan yang tinggi dia tidak menjadi gugup dan telah berhasil mengelakkan diri dari serangan tersebut. Dan dari kaget, Hek Sin Ho jadi marah. Segera juga dia menduga bahwa orang-orang yang menjadi penghadang itu adalah kawan-kawannya orang si Song, maka segera dia telah melancarkan serar jagan dengan kuat sekali. Jumlah orang itu enam orang, dua di antaranya adalah Horsio, sedangkan keempat orang yang lainnya berpakaian sebagai guru silat. Waktu itu sudah menjelang fajar, dan cuaca sudah agak terang, sehingga dia dapat melihat wajah mereka. Dia memperoleh kenyataan bahwa tidak seorang pun di antaranya yang dikenalnya. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak menyerang lagi. Dengan menggenggam senjata terhunus, telah mengurung Hek Sin Ho. Si Chu, kau tentu heran dan penasaran, bahwa kami telah menyerangmu secara menggelap dan tiba-tiba, kata salah seorang di antara Horsio itu dengan sikap yang congkak. Kami sedikit pun tidak memiliki maksud tidak baik, dan kami hanya ingin meminta kau melayani kami dan kami adalah kaum jantan, walaupun kami harus melakukan perhitungan denganmu mengenai sesuatu urusan, kami ingin menyelesaikannya sebagai lelaki sejati. Tai Su, aku sama sekali belum mengenalmu dan teman-temanmu itu, kecuali jika kalian kawan si penghtanat si Song itu, menyahuti Hek Si Ho. Tetapi perkataan Hek Sin Ho justru telah mempaksirkan lain oleh orang-orang itu. Mereka menduga bahwa Hek Sin Ho takut. Kata-kata Si Chu memang benar, kita tidak pernah bertemu. Dan secara langsung juga Si Chu tidak pernah bentrok dengan kami. Tetapi kami lelaki sejati, juga tidak pernah berpeluk tangan jika melihat perbuatan sewenang-wenang, mengandalkan kepandayan sendiri, lalu membunuh orang tidak berdosa dan terkenal berhati mulia. Tai Su, aku selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela dan juga memang aku benar-benar tidak mengerti maksud perkataan Tai Su. Pina Eng, aku, dan saudara-saudara seperguruan Pim Cheng tidak mudah dihasut orang. Kami selalu beri hati-hati dan sebelum menentukan sikap, kami selalu mencari keterangan. Tetapi kali ini, kami telah berhasil mengumpulkan keterangan bahwa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa penasaran itu justru Si Chu adanya, walaupun Hexin Ho sedapat mungkin menindih kemarahan di hatinya untuk menghindarkan suatu pertempuran, kini dia tidak dapat menguasai lagi amarahnya kata-kata si Hweshyo yang terakhir itu benar-benar keterlaluan sekali. Tidak dapat dia melayani begitu saja terlebih lagi dia mengerti bahwa rombongan si Hweshyo tidak akan mau melepaskannya. Baiklah kalau begitu, katanya kemudian. Karena Tai Su memang memaksa, aku pun tidak bisa lain dari menuruti saja memperlihatkan kebodohanku. Walaupun berkata begitu, Hexin Ho yakin bahwa di dalam persoalan ini pasti terdapat salah paham. Dan juga di saat itu, keempat murid Syao Lim Syao yang bukan Hweshyo itu telah maju semuanya. Sikap yang terlalu memandang rendah tentu saja membuat Hexin Ho jadi mendongkol. Dengan bersenjata atau bertangan kosong dia telah dapat menjalankan ilmu Tai Kek yaitu ilmu Tai Kek Bunyarak selalu tidak mempergunakan kekerasan. Inti sari Tai Kek pada umumnya hanya satu yaitu An-Cuan Putoan, berputar tidak ada putusnya, tetapi dari unsur itu, yang dipergunakan Hexin Ho agak lain. Selain serangan-serangan itu terdapat banyak sekali sifat yang mengandung kekerasan dalam serangannya. Mereka segera bertempur. Keempat murid Syao Lim Syao yang tidak mencukur kepala itu telah melancarkan serangan hebat sekali kepada Hexin Ho. Ker 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 Hexin Ho yang aneh dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ilmu silat lainnya, bukan hanya membingungkan keempat tawannya justru kedua Hweshyo itu jadi tertegun. Sementara itu keempat lawannya si Rase Hitang yang sakti itu telah agak menguatirkan. Si Hweshyo yang sejak semula bertindak sebagai pemimpin segera melompat ke tengah gelanggang, karena melihat keempat kawannya telah terbesat. Tahan dia telah berseru dengan keras. Pertarungan segera berhenti. Keempat kawannya diminta mundur, sedangkan dia sendiri lalu memandang Hexin Ho dengan pandangan macu yang tajam. Setelah memandang selama beberapa saat kemudian dia telah berkata, pantas si cuja di demikian berarti berlaku sewenang-wenang, rupanya kau memang memiliki kepandayan yang lumayan. Sambil menyisipkan ujung jubahnya yang agak longgar, keikat pinggangnya, Hweshyo itu segera mendekati Hexin Ho. Tetapi pada saat itu Hweshyo yang seorang telah berkata Goan Seng Suheng, ku kira tidak perluka sendiri yang maju melayaninya, biarlah aku saja yang maju lebih dulu. Tanpa menantikan jawaban Goan Seng lagi dia langsung melompat ke depan Hexyo Ho sambil berkata, tadi aku sudah melihat kepandayanmu si cu. Karena kagum, aku Goan Sim, hendak minta petunjukmu untuk beberapa jurus. Sebagai seorang murid Seng Buddha, aku tidak senang mempergunakan senjata aku akan melayanimu dengan tangan kosong. Tetapi ini bukan berani hendak memaksamu menyimpan senjata juga. Kalau kau lebih senang bertempur dengan mempergunakan senjata, gunakanlah tanpa segan dan ragu-ragu. Dengan kecerdasannya yang dimilikinya Hexin Ho sudah dapat menerkam Goan Sim. Tetapi dia pun sangat percaya akan kepandayanya sendiri. Walaupun menyadari bahwa kesombongan Ho Seng itu bukan omong kosong belaka, dia sedikit pun tidak menjadi gentar. Setelah berdiri saling dan memanjang beberapa saat, Hexin Ho telah melompat sambil melancarkan serangannya mempergunakan kepalan tangan karena senjatanya memang telah dimasukkan ke dalam sarungnya. Dan dia telah melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan tenaga yang kuat sekali, disertai juga oleh bentakannya, Tai Su, terimalah sedangkan Ho Seng itu, Goan Sim, telah melihat datangnya serangan, jadi dia heran, juga girang. Itulah serangan yang biasa disebut Je Leong Chou Chu, sepasang naga memperebutkan mitiara, salah satu tipu dari Leong Jau Kun, ilmu silat naga, dari Xiao Lim Sie. Dan pukulan seperti itu telah dikenalnya. Terhadap orang lain serangan itu memang berbahaya, tetapi bagiku hanya permainan anak-anak, pikir si Hu Seng. Hu Seng itu mengangkat tangan kirinya untuk menangkis, kemudian dengan cepat dia menerkampang kalengannya. Sungguh cepat gerakannya itu, tetapi si pemuda ternyata juga tidak kalah gesitnya. Sambil berseru tiba-tiba Hexin Ho menurunkan tubuhnya dan dengan setengah berjongkok tangannya meluncur terus. Tetapi kini yang diincar jadi bukan mati si Hu Ehio, tetapi perut Goan Sim yang hendak dijadikan sasaran. Tentu saja hal itu telah membuat Goan Sim jadi kaget setengah mati, karena lawannya dapat merubah arah serangan dalam waktu yang begitu cepat. Cepat sekali si Hu Seng telah berkelit dan dia membalas melancarkan serangan. Tetapi Hexin Ho benar-benar hebat dan ilmunya lain dari yang lain. Kenyataan seperti inilah yang telah membuat Goan Sim seringkali terperangkap oleh keandahan dalam gerakan silat Hexin Ho yang lain dari biasanya ilmu silat di dunia persilatan. Dengan tidak sabar Goan Sim mengerahkan seluruh tenaganya dan memperhebat serangannya agar dapat mempercepat waktu merubuhkan lawannya. Sesuai dengan ilmu Susiang Po, waktu serangan Goan Sim suatu saat hampir mengenai dirinya. Hexin Ho telah mengelakkan diri, lututnya tiba-tiba telah berada di dekat iga Goan Sim. Hu Seng itu terkejut sekali, untuk kesetiaan kalinya dia menghadapi kesulitan dari serangan-serangan aneh dari si pemuda. Berkat kepandainya memang sempurna, Goan Sim masih berhasil menyelamatkan iganya. Goan Seng dan murid-murid sejauh lim yang lain jadi gelisah sendirinya. Waktu itu pikiran Goan Sim sudah agak kacau. Tiba-tiba datanglah serangan Hexin Ho yang dilakukan berbareng dengan tangan kiri dan kaki kanan. Itulah suatu serangan biasa, dan Goan Sim telah menangkisnya dengan mempergunakan jurus Pak Ong Yeka. Tetapi tidak diduga, ketika tangan mereka saling bentur, tiba-tiba Hexin Ho menangkap tangan Goan Sim. Dengan meminjam tenaga dikerahkan si pendeta, Hexin Ho tiba-tiba melompat melayang ke muka lawannya. Goan Sim gugup sekali, agaknya kali ini dia tidak bisa mengelakkan diri lagi. Goan Seng tidak bisa berdiam diri lagi, dia telah menerjang maju. Hexin Ho tidak takut, dengan mengandalkan kegesitannya dia telah melayani terus. Begitu pula keempat murid Xiaolin yang tidak mencukur rambut itu ikut menerjang. Goan Seng mempergunakan pedang, Goan Sim mempergunakan kedua tangannya dan keempat murid Xiaolin bersenjata golok dan pedang. Hexin Ho jadi sibuk juga melayaninya. Dan suatu kali, Hexin Ho diserang dengan serentak. Keenam murid Xiaolin itu yakin akan berhasil menundukkan Hexin Ho, yang akan dapat dirubuhkan. Dengan gerakan Ithot Zong Tian yang sangat indah, tubuh Hexin Ho tiba-tiba melompat lurus ke atas dan bersama dengan itu dia pun sudah menghunus senjatanya. Mereka bertempur semakin seru. Keenam murid Xiaolin Siye benar-benar heran melihat ketangguhan pemuda itu. Hexin Ho tidak mengerti mengapa si Hwasyo menuduh dia berbuat sewenang-wenang, entah apa sebabnya. Dan akhirnya sambil bertempur Hexin Ho telah bertanya-tanya sebenarnya urusan apakah yang membuat keenam murid Xiaolin Siye itu memusuhinya. Mengetahui itu Hexin Ho tertawa gelap, sebagai pengkhianat bangsa tentu saja Ong Ki Siye harus dibasmi bukan teriaknya kemudian. Keenam orang Xiaokim Siye tentu saja jadi tambah murka, mereka menyerang semakin hebat saja. Dengarlah kata Hexin Ho sambil berkelit, aku tidak bicara dusta, Ong Ki Siye sebagai putrahan ternyata ingin menghianat menjual negara. Aku bisa membuktikannya dan bukti-bukti itu ada padaku, jangan membual, teriak Goan Simburka. Bukankah empat tahun yang lalu salah seorang saudara seperguruanmu yang bernama Goan Kong Suhu telah mendadak lenyap? Tahukah kalian mengapa dia menghilang? Dia telah tewas dibinasakan oleh Ong Ki Siye sendiri. Jiwanya dihabiskan di dekat penyeberangan Kiye Hang secara pengecut sekali oleh Ong Ki Siye karena kebetulan Goan Kong Suhu mengetahui kebusukannya, keterangan Hexin Ho seperti juga petir di telinga ke enam orang Xiaolin Siye. Muka Goan Sen jadi berubah pucat. Memang benar waktu Goan Kong dalam perjalanannya ke Oulam kebetulan telah mendengar tentang suatu rahasia yang dapat menghancurkan nama Xiaolin Siye. Ketika itu Goan Kong telah perintahkan muridnya menemani dalam perjalanannya itu untuk kembali ke Hokian untuk memberikan laporan dan meminta bantuan dari saudara-saudara seperguruannya. Dari laporan Goan Kong murid Xiaolin Siye sendiri telah menduga bahwa yang melakukan pengkhianatan itu tentu salah seorang murid Xiaolin Siye, hanya sayangnya Goan Kong belum menyebutkan nama murid pengkhianat itu. Dengan disertai beberapa orang sutenya atas perintah Hong Tio. Goan Sen telah berangkat ke Oulam. Tetapi Goan Kong tidak dapat mereka jumpai. Hoa Sio itu telah hilang tanpa meninggalkan jejak. Peristiwa itu telah ditutup rapat-rapat dan kecuali beberapa orang yang menyertai Goan Sen murid-murid Xiaolin lainnya tidak ada yang mengetahui. Itulah sebabnya Goan Sen jadi terkejut sekali Hek Sin Ho bisa menyebut-nyebut persoalan Goan Kong Taisu. Tetapi sebagai Hek Sin Ho memiliki pandangan sempit dan juga jarang bergaul, Goan Sen dan saudara seperguruannya berpandangan lain, yaitu persoalan pengkhianatan murid Xiaolin harus dirahasiakan rapat-rapat, dan juga karena Hek Sin Ho mengetahui peristiwa itu, dia akan ditangkap untuk dibawa menghadap ke Hong Tio mereka. Keenam orang itu semakin mempercepat serangan mereka menambah tenaga serangan juga. Hek Sin Ho jadi kewalahan, karena kerjasama keenam orang itu memang kokoh dan dia terkepung rapat. Dengan mengeluarkan suara jeritan kecil, suatu kali metapedang Goan Sen berhasil menusuk ija Hek Sin Ho sedalam satu inci dan memergunakan kesempatan itu dengan dekat Hek Sin Ho menotok yekut niatnya si Hwesio sehingga Goan Sen terjungkal. Tanpa membuang waktu Hek Sin Ho menerobos keluar dari kepungan itu dan berlari masuk berlari hutan, karena dia menyadari jika bertempur terus dengan keu di kepung begitu, dirinya bisa kehabisan nafas dan tenaga saudara seperguruan Goan Sen jadi tertegun sementara waktu, dan ketika mereka tersadar, mereka cepat-cepat menolongi Goan Sen, lalu cepat-cepat masuki hutan untuk mengejar Hek Sin Ho. Sementara itu setelah lolos dari orang, Xiao Lim Sye, Hek Sin Ho berlari terus cepat sekali dengan menderita beberapa luka di tubuhnya. Tetapi luka itu bukan di tempat yang berbahaya. Dengan menahan lapar dia telah pergi dari desa itu, dia mengerti bahwa penderitaan di desa lebih hebat lagi, karena pasukan tentara Boan telah merampasi semua milik rakyat. Setelah berjalan setengah hari, dia menjumpai sebuah rumah petani. Petani itu terkejut sekali, memang waktu itu dia belum mengganti pakaian. Sementara itu setelah lolos dari orang-orang Xiao Lim Sye, Hek Sin Ho berlari terus cepat sekali dengan menderita beberapa luka di tubuhnya. Karena sudah letih sekali, dia minta tolong menginap ke dalam rumah petani itu, yang diluluskan. Hek Sin Ho telah tidur dengan nyenyak sekali, walaupun masih sore, esok pagainya dia merasakan tubuhnya segar kembali. Lukanya juga sebagian besar telah kering. Rencana Hek Sin Ho yang pertama-tama adalah orang Si Song, yang akan dicarinya untuk mengorek keterangan mengenai rencana pemerintah menghadapi Pek Lian Kau. Menurut yang diketahui, seluruh pasukan Xiao Wei yang dikerahkan Kaisar telah dikumpulkan menjadi satu di kantor Sumbu Owapak. Dan menurut dugaannya pula, orang Si Song pasti pergi ke Sumbu Owapak, untuk menyerahkan Putra Tongkeng Hok, sambil mengatur rencana untuk mengerebek markas Pek Lian Kau, yang terletak di Pen Hong Chun. Hek Sin Ho jadi memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Owapak. Seharian suntuk dia berjalan terus, menjelang malam cuaca berubah dengan mendung menutupi seluruh langit. Untung saja tidak lama kemudian dia melihat kuil tua yang kosong, di saat mana rupanya hampir turun hujan dengan guntur sering terdengar. Dengan segenggam rumput Hek Sin Ho membersihkan meja pemujaan dan setelah mengisi perut dengan makanan kering yang dibekalnya, dia merebahkan diri di meja pemujaan yang terbuat dari batu itu, tidur nyenyak. Tidur tidak lama, tiba-tiba dia dibangunkan dari tidurnya oleh suara depan kaki kuda yang akhirnya berhenti di depan pintu kuil di saat itu, Hek Sin Ho gesit sekali melompat ke atas wuungan, untuk mengawasi ke arah pintu. Seorang pemuda bertubuh sedang, tampak gagah dengan memakaian-pakaian sederhana melangkah masuk. Wajahnya tampan. Tetapi, waktu itu tengah diliputi kesedihan. Hati Hek Sin Ho tertarik melihat muka orang itu tidak jahat, timbul simpatinya. Di antara bunyi hujan rintik-kerintik, yang sementara itu sudah mulai turun cukup deras, terdengar beberapa orang berlari-lari ke arah kuil. Tampak tujuh orang memasuki ruang pemujaan. Hek Sin Ho jadi terkejut. Enam di antara ketujuh orang itu adalah kedua Ho Siyo dan keempat orang Siao Lim Siyie, yaitu Go An Seng dan yang lainnya. Begitu masuk, dan melihat seorang pemuda sedang duduk seorang diri di sudut binding, orang-orang Siao Lim Siyie memandang tajam. Rupanya pemuda itu jadi tidak senang. Pemuda itu sesungguhnya orang yang dikejar-kejar oleh kedua serudara Siyie Dipek Hong Chun, Siyo Kuhan dan bernama Hiong. Dia memang murid butong, setelah Dipek Hong Chun melawan Siyo Yai Siyo Yai Istana, atas pertanyaan Siyie Beng dan Siyie Jin, dia menjelaskan mengapa telah datang ke rumah gadis itu dengan kera mencurigakan. Gadis itu kawan bermain di waktu kecil. Ayah Kuan Hong seorang guru sekolah, telah ditangkap pemerintah Bo An karena difitnah. Ibunya meninggal tidak lama kemudian, dan Kuan Hiong telah menghilang menyelamatkan diri. Dan kemudian berhasil ditolong oleh Liu Khawe Echeng, yang mendidiknya menjadi muridnya yang kedua. Setelah belajar tujuh tahun, Kuan Hiong kembali ke kampungnya dan bertemu sekali dengan si gadis di desa itu, yang bernama Hwe Echeng Suat Hong. Namun ayah si gadis yang takut dianggap bersahabat dengan keluarga Kuan telah melarang keras pergaulan mereka. Secara diam-diam mereka mengadakan hubungan gelap, namun tetap saja ditentang ayah si Suat Hong. Tetapi hubungan itu tidak bisa disembunyikan dari matahaya Hwe Echeng Suat Hong, yang lalu mencarikan jodoh untuk putertnya untuk memutuskan hubungan itu. Calon suami Hwe Echeng Suat Hong putera seorang bekas pembesar tinggi yang mengundurkan diri. Kuan Hiong tentu saja berduka mendengar keputusan ayah kekasihnya itu, dan malam ini dia telah sengaja ingin menemui kekasihnya itu, dan telah kepergok oleh ayah si gadis dan juga kedua saudara Cie itu. Kuan Hiong dan kawan-kawannya heran melihat sikap Kuan Hiong yang seperti tidak menyukai kehadiran mereka. Sesungguhnya Kuan Hiong yang tengah kusut pikiran Ria memang tengah ingin menyendiri. Ketujuh orang itu pergi ke sudut lain, tidak memperdulikan Kuan Hiong lagi. Dalam percakapan itu Hexin Ho mengetahui orang yang ketujuh bersama Kuan Hiong tidak lain murid Tong Kie Cie. Mereka rupanya penasaran dan tengah menyelidiki di mana adanya Hexin Ho untuk ditangkap hidup-hidup. Tentu saja Hexin Ho jadi mendongkol. Sementara itu Kuan Hiong terganggu sekali oleh suara percakapan ketujuh orang itu. Dan samar-samar dia mendengar perkataan pemuda bangsat, pemuda kurang ajar secara tidak jelas, Terlebih hatinya tengah uring-uringan, keruan saja dia menduga orang-orang itu tengah mencaci dia. Akhirnya Kuan Hiong tidak bisa menahan kemendongkolan hatinya, dia berdiri. Toa suhu siapa yang pemuda bangsat, siapa pemuda yang kurang ajar. Kalau memang kalian laki-laki sejati, bicara terang-terangan, jangan kasa kusut begitu mengganggu ketenteraanku. Jika kalian masih ingin bercakap terus, silahkan di luar saja. Go An Seng dan kawan-kawannya menganggap teguran itu tanpa alasan dan mereka tercengang. Tetapi karena mereka menganggap Kuan Hiong seorang pemuda yang kurang waras, Go An Seng telah mengeluarkan kata-kata manis, meminta maaf jika sekiranya mereka mengganggu ketenteraan si pemuda. Sebaliknya murid Tong Hei E Chie, dia tidak terima teguran itu lebih-lebih mengingat dia berada bersama pentolan-pentolan Siauling Sie. Hei, ini bukan kuil milikmu, bukan milik siapa juga, siapa yang mau berteduh di sini tentu saja bebas tidak ada larangan. Jika kau merasa terganggu, silahkan kau yang keluar dari kuil ini, katanya dengan suara yang diliputi kemendongkolan. Mendengar perkataan murid Tong Ki Chie, Kuan Hiong jadi sadar dari kekeliruannya. Baiklah, ya, memang akulah yang keliru dan berbuat tidak pantas. Harap agar dimaafkan katanya dan dia kembali ke sudut di mana tempatnya tadi. Pihak lain, murid Tong Ki Chie rupanya menganggap pemuda itu takut, dia jadi semakin congkak. Dengan suara memandang rendah dia telah berkata baiklah kalau kau telah menyadari kesalahanmu, apakah kau kira cukup meminta maaf saja? Kau harus menjura tiga kali, baru tuan besarmu ini puas. Go An Seng dan Sute-Sutenya terkejut mendengar keponakan murid mereka, tetapi sudah terlambat untuk dicegah. Kuan Hiong niam saja, dan murid Tong Ki Chie telah melompat sambil membentak, enak saja kau tadi menggoyang lidah, harus menjura meminta maaf, kalau tidak ku hajar kau bentaknya. Ayo cepat menjura, cepat adu. Beberapa patah terakhir diucapkan sambil mengangkat tangannya. Tetapi tahu-tahu tubuhnya telah terpental terbanting di lantai. Mulut murid Tong Ki Chie juga terasa asin rupanya telah berdarah. Go An Seng dan yang lainnya terkejut, mereka bangkit. Dengan cepat Go An Seng menarik keponakan muridnya itu untuk merendahkan. Dan setelah dibentak Go An Seng, murid Tong Ki Chie tidak berani membantah lagi dan berdiam diri, setelah kembali ke tempat mereka murid-murid Siaulim Sia itu tidak melanjutkan percakapan mereka lagi. Dan mereka juga telah merebahkan diri untuk tidur. Kuan Hiong juga telah merebahkan tubuhnya untuk tidur. Hanya bunyi hujan yang masih terdengar. Hek Seng Ho dapat menyaksikan semua itu dia merasa kagum akan sifat kesatria pemuda Si Kuan yang mengakui kekeliruannya dan mau meminta maaf. Tidak lama kemudian, Hek Seng Ho terkejut karena melihat murid Ki Chie perlahan-lahan bangkit sambil meloloskan pedangnya dan menghampiri Kuan Hiong. Jelaskan bahwa murid Tong Ki Chie tidak bermaksud baik. Cepat-cepat Hek Seng Ho mengambil debu di wawungsi itu, dia mempergunakan ludah untuk memulungnya menjadi tiga butir bola kecil. Saat itu murid Tong Ki Chie telah tiba di belakang Kuan Hiong yang tidur membelakangi dan di saat pedangnya ingin diayunkan, tiba-tiba Hek Seng Ho menimpuknya. Dua butir bola itu mengejai sepasang Kie Kut Hiat di bahu kiri dan kanan, bola ketiga menghajar Sio Tuh Hiat tulang punggungnya. Seketika itu juga murid Tong Ki Chie merasakan kaki tangannya kaku dan tak dapat digerakkan lagi dia berdiri bagaikan patung berdiri dengan sikap ingin membacok. Dengan mempergunakan sehelai tirai, dia turun perlahan-lahan dan mengambil bekal murid Sio Lin Chie, lalu berayun dengan tirai, itu mengingatkan bekal-bekal itu di punggung murid Tong Ki Chie. Dengan sebatang jarum dia menulis di dahi orang itu, inilah hadiah Hek Seng Ho untuk seorang busuk. Setelah melakukan semua itu dia pergi meninggalkan kuil. Setelah berjalan kurang lebih limali, mulailah hujan meredah. Samar-samar di kejauhan, kurang lebih tiga atau empat li dari tempatnya, tampak beberapa bangunan di atas sebuah bukit rendah. Dalam sekejap dia sudah tiba di kaki bukit itu. Tiba-tiba dia mendengar suara gemerincingnya suara saling benturnya senjata, ternyata suara itu datang dari balik kaki bukit. Dia jadi ragu-ragu yang dicarinya adalah tempat yang tenang untuk melanjutkan tidurnya. Baru saja Hek Seng Ho ingin meninggalkan tempat itu tiba-tiba dia melihat sepasang kaki yang menonjol keluar dari semak-semak di sisi kirinya, dan tidak jauh tampak mengelepak sebatang golok. Pemandangan itu menimbulkan perasaan ingin tahunya, ketika itu Hek Seng Ho telah melihat milik kedua kaki itu tidak lain dari sesosok mayat, yang mukanya telah rusak sekali dan menyeramkan. Dan juga, seluruh sakunya telah dikosongkan, ketika Hek Seng Ho berjalan beberapa saat lagi, di balik bukit itu ternyata terdapat sebuah perkampungan yang bernama Cie Kecung, perkampungan Cie semuanya kosong dan htnya tampak mayat-mayat belaka yang menggeletak tanpa terlihat seorang manusia pun juga. Tidak jauh dari tempat itu tampak seorang gadis tengah bertempur melawan empat orang yang memakai seragam Gie Lim Kun, tentara pengawal kota raja. Dengan gusar Hek Seng Ho menyerang hebat sekali ke arah keempat Gie Lim Kun itu, dan dia telah berhasil mematahkan tangan dari salah seorang Gie Lim Kun berhasil memotong putus tangan yang lainnya dan menghajar yang seorang lainnya jadi muntah darah. Dan yang seorang lagi telah dipukulnya di dekat kepalanya sehingga pingsan di saat itu jua, tetapi si gadis tiba-tiba berteriak, karena saat itu telah menyambar tiga golok terbang ke arahnya. Hek Seng Ho terkejut jarak mereka terlalu dekat, karena Gie Lim Kun yang seorang, yang terluka tangannya yang kiri, telah melancarkan serangan menggelap itu, dan di saat itulah Hek Seng Ho mengibaskan tangannya, golok terbang itu menyambar ke arah pemiliknya sehingga Gie Lim Kun yang seorang itu kontan binasa. Setelah itu Hek Seng Ho merangkapkan tangannya memberi hormat. Terima kasih atas seruan nona tadi. Sehingga jiwaku tidak perlu terbang meninggalkan ragaku, katanya kemudian. Tetapi jawaban si gadis membuat dia heran bukan main, hem, mendengu si gadis, apakah kau hendak menonjolkan jasamu, bahwa tadi kau telah menolong aku dan aku belum menyatakan terima kasih. Dan aku kira kita telah sama-sama tidak menanggung budi, bukankah tadipun aku telah meneriakimu sehingga golok-golok terbang itu tidak mengenai dirimu Hek Seng Ho tertegun. Dia memperhatikan gadis itu yang sesungguhnya tidak terlalu cantik dan sepasang kakinya tidak kecil. Nona tentunya kau Cie Sio Cia, bukan? Mengapa kau begitu gembira? Mungkinkah kau belum mengetahui bahwa rumah tanggamu telah diobrak-abrik musuh dan keluargamu telah dicelakai orang tetapi dugaan Hek Seng Ho meleset, si gadis bukan menangis terisak-isak atau terkejut, justru tertawa tergelak-gelak. Apa katamu? Kurang ajari keluargaku dicelakai orang? Jangan mimpi kau. Orang yang dapat mencelakai keluargaku belum ada dan tidak akan pernah ada. Jangan seberangan menggoyangkan lidah Nona Cie, siapa Nona Cie bentak si gadis. Aku bukan si Cie dan apakah yang telah terjadi di perkampungan ini untuk sekian kalinya Hek Seng Ho jadi terkejut. Oh jadi Nona bukan putri cungcu perkampungan ini? Tadi ku kira kau tentu Cie lima yo Cie. Bolehkah aku mengetahui siapa orang tuamu kau benar-benar banyak lagak? Kalau bertanya, lebih baik jangan mutar-mutar begitu Hek Seng Ho benar-benar kewalahan menghadapi gadis itu. Tetapi sebaliknya dari marah karena berulang kali dimaki, dia justru merasa tertarik oleh sikap si gadis. Baiklah, bolehkah aku mengetahui namamu? Tanyanya tertawa. Aku tidak mau memberitahukan namaku, kata si gadis kemudian. Engkau jangan curang, seharusnya kau memberitahukan namamu dulu. Namaku sudah sejak enam tahun sudah tidak pernah ku pergunakan lagi. Pertama-tama karena ku hatir dicelakai orang, dan akhirnya karena aku ku hatir jika dengan kepandaianku yang belum sempurna ini aku hanya akan mendatangkan malu keluarga, Hek Seng Ho diam sejenak, sampai akhirnya dia berkata lagi, orang biasi memanggilku dengan Hek Seng Ho. Si gadis telah tertawa bergelak-gelak. Hek Seng Ho katanya tertawa, sungguh tepat dengan mukamu yang tidak putih itu, hahaha biasanya Hek Seng Ho memang tidak senang disebut-sebut mukanya yang hitam itu, tetapi dia mengerti si gadis polos dan tidak mengandung maksud menghinanya, justru membuat dia tertawa juga. Terlebih lagi dia melihat sikap si gadis yang bebas sedikit pun tidak canggung, karena engkau hanya menyebutkan gelaranmu, maka cukup aku pun memperkenalkan gelaranku yang diberikan kawan-kawan, yaitu Pek Bin Holi. Pek Bin Holi berarti si Rase bermuka putih, dan Hek Seng Ho mengerti bahwa Pek Bin Holi bukan gelaran si gadis, melainkan gadis itu memang ingin mengejeknya bergelar Hek Seng Ho. Sungguh kebetulan, engkau si Rase putih dan aku si Rase hitam. Kau Rase aku pun Rase biarpun kau putih dan aku hitam, kita masih sebangsa dan sebagai Rase tidak heranlah kau senang berkawan dengan Rase, kata Hek Seng Ho tertawa. Si gadis jadi tersadar bahwa dia telah melakukan kekeliruan. Dengan menyebut dirinya Rase juga, berarti dia memang merupakan sebangsa dengan pemuda hitam itu. Sebaliknya, dari marah dia telah tertawa. Uh, siapa yang sudi berkawan denganmu? Melihat kulitmu yang hitam itu, aku jadi takut kalau-kalau nanti kena lumuran hitamnya, Hek Seng Ho tertawa dia tidak marah. Memang aku tahu bahwa kau takut melihatku, sebab sejak tadi aku melihat wajahmu yang terus-menerus pucat, katanya membalas ejekan si gadis. Wajah si gadis berkah, namun di saat dia hendak berkata-kata, telah terdengar suara chip, chip-chip segera tampak seekor tikus kecil berlari dengan cepat sekali dikejar seekor kucing. Si gadis jadi menubruk Hek Seng Ho dan memegang kedua lengan Hek Seng Ho sambil menjeret ketakutan. Dalam sekejap saja, tikus itu sudah lenyap. Di balik kerumputan, dia jadi malu sendirinya dan tidak mengucapkan kata-kata lagi sambil melepaskan cekalan tangannya di lengan Hek Seng Ho. Sebaliknya Hek Seng Ho tertawa bergelak-gelak. Ternyata lunturan hitam dari kulitku berwarna merah, lihat mukamu menjadi merah, ejeknya. Gadis itu benar-benar mati kutunya. Dan tidak menjawab ejekan Hek Seng Ho, dan karena jengkelnya dia telah menangis Hek Seng Ho jadi kaget bukan main. Sudahlah nona katanya menyesal. Aku sungguh menyesal. Harap kau mau memaafkan kesalahanku. Sudahlah, jangan menangis. Tiba-tiba terdengar suara rintihan salah seorang Gie Lim Kun, menyadari mereka cepat-cepat Hek Seng Ho menghampiri Gie Lim Kun yang baru tersadar dari tingsannya. Dia mendesak Gie Lim Kun itu, mengorek keterangannya. Ternyata pemilik perkampungan itu Cie Hwan telah masuk dalam daftar hitam dan keempat Gie Lim Kun itu telah merampoknya. Hek Seng Ho menanyakan di mana Gie Lim Kun itu menyembunyikan harta rampokannya itu, maka diberitahukan oleh Gie Lim Kun yang sudah tidak berdaya dan ketakutan itu, harta rampokan disimpan di bawah kotoran kuda diistal kuda belakang perkampungan itu. Hek Seng Ho bekerja dengan cepat, harta itu telah dibuntanya menjadi dua dan kemudian dia menghantam selangkangan Gie Lim Kun itu, menotok beberapa jalan darahnya, memusnahkan seluruh kepandainya dan baru kemudian berangkat dengan si gadis dalam perjalanan. Si gadis memperkenalkan dirinya sebagai anggota muda Ang HWA HWE yang akan menghadiri pertemuan orang-orang gagah di Hoke Chung, milik bekas ketua Ang HWA HWE di daerah Oopak Barat Laut yang bernama Okeng Tian. Salah seorang yang diundang adalah Cie Hwan, tetapi ternyata kedatangan si gadis terlambat. Hek Seng Ho memeriksa keadaan korban-korban dari keganasan pasukan pemerintah itu, ternyata sudah tidak ada yang bernapas. Maka mereka segera dikuburnya. Walaupun baru berjumpa, namun mereka merasa cocok dan banyak persamaan watak dari sifat bergaul bebas, eh hitam, kata si gadis tiba-tiba. Karena telah bertemu dengan kau di sini, walaupun tidak terdapat di dalam daftar, aku lancang mengundangmu untuk hadir juga. Mana berani aku menghadiri pertemuan orang-orang gagah? Aku mana termasuk hitungan Ang Hwang, kata Hak Seng Ho. Siapa yang menganggap kau Ang Hwang? Aku sudah tahu, kau memang bukan Ang Hwang, hanya si hitam yang mukanya seperti setan, sangat menyeramkan sekali. Aku mengundangmu hanya menguji mereka yang hadir nanti, untuk menakuti saja, untuk melihat siapa yang penakut, baiklah pucat, kata Hak Seng Ho. Eh, apa kau bilang? Kau memanggil aku si pucat? Ku tampar mulutmu, teriak si gadis. Hak Seng Ho tertawa, dia lari dikejar si gadis yang tidak dipanggilnya dengan sebutan Nona lagi, tetapi pucat. Tiba-tiba di saat mereka tengah saling kejar begitu. Hak Seng Ho telah menunjuk ke bawah lembah Sambi Satu mendengarkan teruan tertahan si gadis juga melihat, di bawah lembah empat orang penunggang kuda menuju ke atas bukit. Hak Seng Ho mengajak si gadis bersemiunyi. Mereka tidak menanti lama keempat penunggang kuda ini tiba, maka mereka mirip satu dengan yang lainnya dan juga tampaknya mereka bengis-bengis dengan dahi yang sempit menonjol keluar ke depan. Mereka juga masing-masing membawa sebatang golok dengan bentuk tubuh yang kasar. To'ako, janganlah kita bekerja tanggung. Sebaiknya kita tangkap saja seluruh keluarga Cie untuk diserahkan kepada sumbu sebagai hadiah. Setelah kita memperoleh undangannya untuk membantu pihak pemerintah untuk membasmi pemberontak di daerah ini, maka kedatangan kita sambil membawa hadiah berharga, tentu sumbu akan gembira sekali. Jangan, lebih baik kita mempergunakan lidah kita saja, jika memang gagal, barulah mempergunakan lidah kita saja, jika memang gagal, barulah mempergunakan kekerasan. Di saat itu orang-orang di daerah Awipak baru mengetahui siapa Hui Ho Susai, empat singa dari sungai Hui. Hak Seng Ho terkejut, karena Hui Ho Susai merupakan empat penjahat yang terkenal memiliki kepandaian tinggi dan jahat sekali. Engkau dengar apa yang mereka bilang tadi, Pucat? Kini jelas bahwa pihak pemerintah juga telah mengumpulkan jago-jago untuk meramaikan pertemuan orang-orang gagah Hang Hwa 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 Si Gadis hanya tertawa mendengus. Ketika sampai di muka Cie Kecung, keempat singa itu terkejut sekali. Mereka telah menghunus senjata masing-masing dan memeriksa ke dalam perkampungan. Dan tidak lama kemudian mereka keluar lagi dengan menggerutu, karena tidak menjumpai sesuatu dan telah didahului orang. Mereka penasaran dan berpencaran untuk mencari kalau-kalau masih ada keluarga Cie yang hidup. Di saat itu, Hak Seng Ho memperoleh serupa pikiran, setelah keempat singa itu berlalu ke tempat yang cukup jauh, Hak Seng Ho keluar dari tempat persembunyiannya dan melepaskan tali tambatan kuda, dan mengukir beberapa huruf di batang pohon itu. Dan lalu dia mengajak si gadis menaiki salah seekor kuda itu. Si gadis ragu-ragu, tetapi Hak Seng Ho sudah menarik tangan si gadis. Setelah lari cukup jauh dan aman, Hak Seng Ho baru memperlambat larinya kuda itu. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di tepi sungai Tiangkang. Waktu itu sudah jauh lewat Lohor, maka jika mereka hendak mencapai kota Buciang sebelum datang Senja, mereka harus cepat menyeberang. Waktu itu di tempat penyerangan kebetulan agak sunyi dan mudahlah mereka menyewa perahu. Akhirnya mereka tiba di muka kota Buciang. Si gadis hendak langsung mencari rumah Ciu Kian Bin untuk menyampaikan undangan Tan Ki Lok dan baru setelah itu mencari rumah penginapan. Rumah Ciu Kian Bin tidak sulit untuk dicari, walaupun hampir tidak ada yang mengetahui bahwa dia seorang jago silat yang harus disegani. Namun sebagai saudagar barang-barang dari besi dan sebagai hartawan yang banyak mengenal, namanya dikenal di seluruh kota. Ciu Lu ini berusia kurang lebih 50 tahun, ternyata sangat ramai. Ciu Wan rumah telah mengundang mereka bersantap malam dan memaksa untuk bermalam di rumahnya. Tengah malam tiba, tiba-tiba Heksin Ho melompat bangun dan lari keluar, tetapi setibanya di luar pintu dia berhenti. Dia menengok ke kanan dan kiri bagaikan tengah mencari sesuatu. Dan tidak lama kemudian dia kembali dengan wajah yang tidak puas, sehingga si gadis heran, Apa yang kau cari? Tanyanya. Tadi aku telah melihat seseorang yang tidak salah lagi si Jahanam Si Song tetapi cepat sekali dia menghilang. Saat itu mereka tengah berada di sebuah rumah makan, sehingga percakapan mereka dapat berlangsung lancar, karena si gadis memang malam itu sengaja mengajak Heksin Ho mengelilingi kota untuk melihat-lihat keadaan. Tidak lama kemudian mereka telah meninggalkan rumah makan itu untuk pulang kembali ke rumah Chiu Kian Bin. Berhubung dengan adanya peristiwa tadi maka dalam perjalanan pulang mereka berlaku sangat waspada. Ketika mereka hampir tiba di rumah Chiu Kian Bin mereka mengetahui ada yang mengikuti. Heksin Ho segera memberitahukan si gadis dan merobah haluan. Mereka sengaja menuju ke pintu kota selatan, untuk kemudian keluar dari Bu Chiang. Di pintu kota orang yang mengikuti bimbang sejenak, tetapi segera sudah berjalan mengikuti kedua muda-mudi itu. Sejenak itu, Heksin Ho dan si gadis telah mengetahui bahwa orang itu benar-benar telah mengikuti mereka. Dan sengaja telah dipancing keempat yang sepi. Tetapi setelah tiba di luar kota, mereka tidak bisa mengerjakan si pengikut itu, karya orang itu tidak mau mendekat. Setelah berjalan kurang lebih limali, di arah depan tampak gerombolan pohon-pohon yang menghalangi pemandangan. Mungkin sekali di tempat itu terdapat jalan yang bercagak. Ternyata memang di balik gerombolan pohon itu terdapat dua jurus jalur jalan-jalan. Sebagai telah diatur, mereka segera memecah diri. Heksin Ho mengambil jalan yang kanan, sedangkan si gadis ke kiri. Tetapi hanya beberapa langkah mereka berjalan, kemudian pula. Mereka mengambil kedudukan dengan seberang-menyeberang. Sementara itu Erang Yar mengikuti mereka tadi telah mempercepat langkahnya, ketika tidak melihat muda-mudi itu, dia cepat-cepat memburunya sambil berdiri, karena takut kehilangan mereka. Dengan nafas memburu orang itu tiba di antara pohon-pohon itu. Tiba-tiba, sebelum dia mengetahui apapun juga di saat itu dia telah disergap dari dua penjuru. Dan tanpa bisa memberikan perlawanan orang itu diserat gerombolan pohon-pohon. Orang itu ternyata berkepala batu. Pertanyaan-pertanyaan Heksin Ho sama sekali tidak dijawabnya. Dengan ilmu menotok yang istimewa dia segera dapat membuat orang itu merintih-rintih minta diampuoi. Sampai sekian lama dia mendiamkan saja. Setelah orang itu berjanji akan menjawab semua pertanyaannya, dia membebaskannya dari totokannya. Ternyata dia seorang buaya darat di kota Buciang, namanya Pauleng. Memang dia telah dimanfaatkan pemerintah sebagai matematah. Saat terakhir ini pemerintah memang tengah mempersiapkan banyak matematahnya, sebelum terdengar berita bahwa pemimpin Peklian Kau Dian Hui telah digebrak dan Kau Julau Kiyahiyap telah ditawan, namun dapat melarikan diri. Hasil penyelidikan menyatakan Kau Jul itu kini bersembunyi di Oopak. Keadaan di sekitar daerah Oopak jadi tegang dan gawat, karena pemerintah melakukan pengejaran terus. Selanjutnya si buaya darat Pauleng menceritakan bagaimana hari itu ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia ditegur oleh Song Tong Leng. Orang si Song itu telah menariknya masuk ke sebuah kedai minuman. Dia diperintahkan mengikuti Hexin Ho dan Jika itu melaporkan semuanya kepada Song Tong Leng itu. Keterangan seperti itu tentu saja mengembirakan Hexin Ho. Dan kini memiliki pegangan untuk memulai penyelidikannya. Hanya sampai di situ saja habislah keterangan Pauleng. Jelaslah bahwa dia memang tidak mengetahui lebih banyak dari itu. Dengan Max mendelik dan sikap sangat galak Hexin Ho telah mengancam jika buaya darat itu berani membuka rahasia dia akan didalangi untuk dibunuh. Dengan kegembiraan luar biasa dan mengucapkan terima kasih berulang-ulang, dia telah kembali ke kota. Hexin Ho dan si gadis segera berjalan ke arah kota. Dengan mengambil jalai memutar meroka telah kembali ke gedungnya Chiu Kian Bin. Tetapi dalam perjalanan Hexin, Ho mengajak si gadis untuk mengikuti si buaya darat Pauleng untuk mencari jejak orang si Song. Dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh mereka bisa lebih dulu dari si buaya darat. Hexin Ho mengajak si gadis masuk ke sebuah kedai arak di depan pintu kota dan mengamati orang-orang yang keluar masuk pintu kota. Disitulah mereka menantikan tibanya Pauleng. Sudah agak lama mereka menanti ketika Pauleng muncul di pintu kota. Buaya darat itu lambat sekali jalannya, karena mungkin tenaganya belum kembali seluruhnya. Terima kasih telah menonton!